Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Gaida Suraya di acara Sapa Ramadan nah di segmen Hai Hijab kali ini Gaida akan memberikan tips tentang baju untuk yang dipakai ibu hamil selama bulan Ramadan nah untuk style yang pertama dari innernya, bahannya itu sangat penting pemilihan bahan juga dimulai dari inner harus yang bener-bener nyerep keringat terus udah gitu, untuk bajunya juga bahannya bener-bener harus yang nyaman kita kerasanya dari mulai bahan kaos, biasanya pilihannya terus kartun, atau yang gaida pake ini juga nyaman namanya baloteli nah untuk model, gini sukanya yang loose-loose aja yang ga ada tekanan-tekanan ga ada karetnya, terus ga terlalu ngepas juga nah untuk style yang kedua pasti kadang-kadang kan ya ibu hamil namanya juga suka gerah tadi kan jadi ga mau ribet, ga mau kerasa tambah gerah tapi pengen looks yang berbeda, gimana caranya? gampang banget jadi baju yang tadi Gaida pake ini tinggal ganti aja pake outer, udah gitu ganti warna kerudung yang match sama outernya nah pilihnya itu dari mulai bahannya yang nyaman, jangan terlalu tebal karena itu bisa mempengaruhi juga dengan suhu tubuh terus udah gitu kalo misalnya dalemannya sudah indresnya sudah menyerap keringat sebetulnya outer yang agak-agak licin atau ga terlalu menyerap keringat itu ga apa-apa kayak bahan satin atau bahan organza itu ga apa-apa yang penting tidak terlalu tebal nah selanjutnya untuk kerudungnya pastinya disesuaikan dong dengan outernya kalo misalnya dress ini Gida pake lagi nanti outernya ada motif lain yang ada warna hijaunya berarti kerudungnya bisa dikasih warna hijau muda deh dan pemilihan warna untuk ibu hamil sebetulnya ga usah takut ya kita mix match warna terutama yang bisa menambah mood kita nih supaya hari itu lebih ceria lebih seneng aja bawaannya nah bisa dengan warna-warna pastel jujur Gida suka banget warna pastel karena kenapa satu ga mencolok warnanya ga mencolok mata jadi ga bikin silau gitu nah terus yang kedua warna pastel itu walaupun kita kasih warna macem-macem ya mix match misalnya terdiri dari tiga warna itu tetep ga keliatan mencolok dan tetep keliatan match aja gitu makanya Gida suka warna pastel untuk kerudungnya sebetulnya model bisa macem-macem kan kalo yang udah pake sekarang ini square nah bisa kita pake model yang pasmina yang persegi panjang itu juga sebetulnya ga ribet juga untuk ibu hamil yang paling penting ga usah terlalu banyak pake jarum tentu jadi yang simple-simple aja pake kerudungnya untuk warnanya ya disesuaikan dengan outer yang kita pake nah itu dia tips mix and match untuk ibu hamil selama bulan Ramadan semoga bermanfaat ya saya Gida Suraya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh